Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Bangjo TV sekarang kita ingin mendengarkan cerama tentang kebahagiaan kebahagiaan bukan bukan karena banyaknya harta kalau kebahagiaan itu karena banyak harta maka korun kan lebih kaya daripada kita ternyata korun pun dengan dianya dengan hartanya ditenggelamkan kalau kebahagiaan itu terletak kepada banyaknya jabatan yang dia miliki maka Fir'aun itu lebih bahagia karena Fir'aun dia punya pengawal dia punya kedudukan yang sangat tinggi sampai dia mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi tapi Fir'aun pun sampai sekarang disebut Fir'aun orang pun sampai sekarang tidak mau mengambil namanya maka kebahagiaan itu terletak di hati ketika kita syukur dan sabar mari kita dengarkan cerama berikut ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dimana saja anda berada dalam menjalani hidup ini bapak-bapak banyak yang stres banyaknya permintaan istrinya dah lah jaman susah nak bergaya pula nak aerobik pula nak senam nak glowing minta api baru nak ke mana cari duitnya sahabatku yang dimuliakan Allah hidup ini hiduplah apa adanya sesuaikan gaya dan selera sesuaikan kemampuan kita bahagia bukan di mata orang lain supaya terlihat ada supaya terlihat mampu bahagia itu ada di hati kita ketika kita syukur dan sabar apa yang ada harta bukan jaminan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat harta hanya untuk kesenangan bukan untuk kebahagiaan kalau kebahagiaan Allah letakkan kepada harta maka yang hanya bahagia hanya orang kaya betul nak betul kan kalau kebahagiaan Allah letakkan kepada mobil Allah letakkan kepada rumah mewah maka yang bahagia hanya pejabat dan pengusaha tapi Allah letakkan kebahagiaan itu di hati saudara di hati orang yang beriman yang dipenuhi rasa syukur dan sabar terhadap semua ketetapannya Allah tidak melarang kita kaya banyak harta karena para nabi dan rasul pun banyak yang kaya dan seorang raja tetapi kekayaannya tetapi tahtanya justru membuat mereka lebih taat kepada Allah saudara ku dengan harta kita bisa membeli rumah sakit tapi tak akan bisa membeli kesehatan dengan harta kita bisa bangun madrasah kita bangun masjid tapi kita tidak bisa membeli ilmu dan iman dengan harta kita bisa membeli jam tangan tapi tak akan bisa membeli waktu dengan harta kita bisa membayar pengawal tapi tak akan bisa membeli keselamatan dengan harta pula kita bisa membeli kesenangan tapi bukan kebahagiaan saudara ku bertobatlah karena tangisan para pendosa lebih dicintai Allah dari sombongnya ahli ibadah semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tu